Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel Pada kesempatan ini Saya akan menanggapi tentang Apa yang disampaikan oleh Menteri Agama Tentang kejadian yang terjadi di Karimun Yang pertama adalah bahwa dalam pernyataannya Menteri Agama mengatakan bahwa Kejadian di Karimun bukanlah sikap Atau tindakan intoleransi Sementara Presiden Jokowi mengatakan bahwa Apa yang terjadi di Karimun adalah Suatu tindakan intoleransi Maka pada kesempatan ini Saya akan menanggapi sebagai warga negara yang baik Dan juga yang masih mencintai NKRI Yang pertama Pernyataan Menteri Agama yang mengatakan bahwa Kejadian di Karimun adalah suatu tindakan yang Bukan intoleransi adalah suatu pernyataan yang kurang tepat Intoleransi sendiri adalah suatu tindakan yang menolak keberadaan orang lain Atau menolak kelompok tertentu yang menjalankan suatu kegiatan atau ibadah Atau melakukan pembangunan suatu tempat ibadah Nah sesungguhnya Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri ini mencerminkan bahwa Menteri Agama diskriminatif terhadap kaum minoritas Maka dalam video ini saya tegaskan bahwa Pak Menteri Dalam membuat sebuah pernyataan dan keputusan Harus memperhatikan perasaan dari kaum minoritas yang juga menjadi bagian dari bangsa ini Apabila Bapak mengatakan kejadian di Karimun ini adalah bukan suatu intoleransi Ini sangat tidak benar Karena apa? Karena kejadian di Karimun ini kita bisa saksikan sebagai kejadian penolakan terhadap sekelompok agama atau agama katolik dalam hal ini Yang dilakukan atau yang diprotes IMB-nya oleh kelompok lain yang juga mengatasnamakan agama tertentu Nah Kalau kita mengatakan ini bukan suatu intoleransi Mengapa kejadian yang terjadi di Minahasa Bapak Menteri langsung menanganinya Sementara Kejadian yang terjadi di Karimun Bapak Menteri membuat pernyataan bahwa itu bukan intoleransi Sementara di Minahasa Suatu tempat pertemuan diprotes Karena dijadikan musholah Bapak menanggapinya sebagai intoleransi Ini tindakan yang tidak adil yang Bapak lakukan terhadap kaum minoritas Terutama agama yang diakui negara Nah Yang kedua Bapak sendiri menentang Presiden Karena apa? Karena Presiden sendiri memerintahkan Polri Untuk menuntaskan kasus yang terjadi di Karimun Sementara Bapak menganggap hal itu santai-santai saja Nah Bapak tidak melihat bahwa berita Sehingga saat ini Kasus itu belum selesai dan belum tuntas Bahkan saat ini Ada suatu tindakan Yang seolah-olah dibuat-buat Dengan melaporkan Salah satu humas paroki Yang menjadi panitia di paroki Santo Yosef Karimun Nah seharusnya Bapak Menteri Mendamaikan Atau mencari jalan Bagaimana supaya kasus ini Tuntas Jika seandainya Bapak Menteri Tidak mencari cara Maka Apakah dapat dikatakan bahwa Bapak pantas sebagai Menteri Agama Ya mungkin saja Bagi sebagian orang Mengatakan bahwa Bapak Menteri Agama Tetapi bagi kelompok yang Bapak diskriminatif tadi Itu pasti menganggap Bapak bukan Menteri Agama Nah karena Bapak tidak memakai fungsi jabatannya Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antaragama Atau yang terjadi dalam konflik ini Yang ketiga Bapak Menteri Kalau seandainya Bapak Tidak sanggup menjalankan tugas sebagai Menteri Agama Percuma saja Bapak saat ini berada di sana Dan membuat pernyataan-pernyataan Yang sama sekali tidak menyelesaikan masalah Di masyarakat Padahal tugas Bapak adalah Sebagai Menteri Semua Agama Nih Saya kutip dari ucapan Bapak sendiri Bahwa Bapak mengatakan dalam pidato pertama Bahwa Bapak itu Menteri Semua Agama Nyantanya Bapak Melakukan Diskriminatif Nah oleh sebab itu Bapak sebaiknya Memikirkan Apakah sesungguhnya Sumpah Bapak ketika terpilih sebagai Menteri Sudah Bapak jalankan atau tidak Jika tidak Maka Saya sarankan Bapak Mengundurkan diri Daripada Masalah-masalah dan konflik-konflik lain Tidak selesai Dan hanya Menyelesaikan konflik-konflik Yang dihadapi oleh Kelompok-kelompok yang Bapak anggap Sebagai mayoritas Yang kelima Masih pantaskah Bapak disebut sebagai Menteri Seandainya Bapak tidak turun tangan Menyelesaikan masalah ini Pertanyaan sederhana Mengapa Bapak menyelesaikan masalah Yang terjadi di Minahasa Dan kenapa Kasus yang terjadi di Karimun ini Bapak biarkan Bapak masih pejabat negara Atau Saat ini pejabat sekelompok orang Mengapa Ormas lebih kuat Daripada Pemkap Padahal Pemkap telah mengeluarkan IMB Bahkan Sudah sampai di pengadilan Masih saja ada kelompok yang mendemo Ini juga tidak menghargai proses hukum Nah Itulah yang saya sampaikan melalui video ini Semoga Banyak orang yang akan membagikan video ini Dan sampai kepada Bapak Sehingga Bapak menyadari bahwa Bapak telah melakukan diskriminatif selama ini Sekian dulu pembahasan saya pada kesempatan ini Sampai jumpa pada kesempatan lain Salam sejahtera untuk kita semua Ini kalau biarkan itu seperti itu Terima kasih